Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Sultan TV Selamat pagi semuanya apa kabar Semoga dalam keadaan sehat dan Semangat ya untuk beraktivitas di hari ini Seperti biasa pemirsa di pagi hari ini Tentunya kita menjumpai anda kembali dalam talk showbicah hari ini Sambil mungkin memulai aktivitas anda ya Yang sudah berada di kantor Atau mungkin juga baru mulai sarapan Dan menikmati kopi tehnya boleh ya Nanti di segmen ketiga anda juga bisa langsung bergabung Di live streaming di Sultan TV Untuk langsung bertanya kepada narasumber kita di hari ini Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik Hari ini kita ingatkan kembali Untuk anda yang belum memfollow media sosial kita Di instagram kita di atsultantv.co Dan juga atberitasultantv Lalu fanfest facebook kita di atkreatifsultan Dan juga youtube streaming kita di Sultan TV Dan hari ini pemirsa spesial 8 September 2022 Kita sama-sama merayakan dan juga Mengingat kembali momentum terkait dengan Hari Aksara Internasional Atau hari Aksara Sedunia ya Seperti kita ketahui bersama Bahwa kalau bicara soal Aksara Ini ada hal yang menarik Kalau kita tarik ke Provinsi Bantan Karena ternyata Provinsi Bantan ini punya Aksara asli Bantan Ini namanya Pegon Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita Dan sudah hadir di Studio Sultan TV Narasumber kita Ibu Marta Lena SOS MA Selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipkum Universitas Serang Raya atau UNSERA Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Sambal Aku panggil apa Ibu Marta Marta aja Ibu Marta ya Sehat ya Bu ya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Ibu Sudah mau hadir di Studio Sultan TV Mungkin sebelum kita bahas soal spesifik Pegonnya Bu Ini hari Aksara nih Bu Bagaimana Ibu memaknai momentum hari ini Ya Makna ya Berbicara terkait dengan Bagaimana sih kita memaknai Memaknai hari Aksara Internasional ini tentunya Ini harusnya menjadi bagian terpenting ya Mengingat Aksara itu sendiri itu Merupakan bagian dari Alat komunikasi ya Yang sangat efektif Yang digunakan sejak dulu ya Sebelum Masehi hingga Saat ini Jadi menurut saya Penting untuk seluruh kalangan Tidak hanya akademisi Sejarawan dan Sebagainya ya Bahkan anak-anak Sekolah dasar Itu harusnya bisa gitu ya Memaknai hari Aksara Internasional ini Kalau di Banten ini Masih ada yang tuna Aksara Tidak sih Bu Dan angkanya seperti apa Oke Kalau di Banten ya Terkait dengan Buta Aksara ya Ya Buta Aksara ya Berdasarkan data ya Yang saya dapatkan dari BPS Untuk Tiga tahun terakhir ini ya Mbak Untuk tiga tahun terakhir ini Di Banten khususnya Yang Buta Aksara Itu Alhamdulillah Mengalami penurunan Yang cukup signifikan Dari tahun 2019 2020 Hingga 2021 Ya Itu Yang didapatkan Dari data BPS Oke Artinya memang Apa Ada program Pemerintah yang dimasifkan Begitu ya Bu Kemudian juga Pengenang-pengenang Aksara Satuan Pendidikan juga Nah Ini ada juga yang menarik Bu Mungkin Agak sedikit keluar konteks Tapi menarik juga Kalau di Satuan PAUD nih Bu Anak-anak PAUD ini Apakah sudah mulai Dikenalkan Aksara Harusnya Atau mungkin dia Hanya bermain saja dulu Oke Kalau di Tingkat Istilahnya PAUD Taman Kanak-kanak Saya rasa Belum terlalu Ini ya Apa Urgen ya Untuk mereka mengenal Aksara Sejak Dini Karena mengingat Saya Kebetulan saya berasal dari Lampung ya Jadi pengenalan Aksara Aksara Lampung itu sendiri Itu kita dikenalkan itu Sejak kelas 1 SD Jadi kalau untuk TK PAUD Saya rasa Belum cocok Karena Dunianya masih dunia bermain juga ya Bu Kasian juga nih ya Perkembangan Oke Nah menjadi hal yang menarik juga Bu Kalau kita lihat dari sejarah Sebelum Masehi ini ada Kayaknya ada Aksara-Aksara Yang mungkin unik-unik ya Bu Tidak hanya di Provinsi Bantem Tapi dia seperti ada Simbol-simbol Kemudian Berkembang secara Apa Pesat barangkali ya Bu Sampai Tahun ini Seperti apa sih Bu Perkembangan Aksara Perkembangan Aksara Sejauh ini ya Cukup pesat ya Karena Aksara itu Tidak hanya dimiliki oleh Negara Indonesia saja Khususnya ya Kan negara-negara lain Seperti Turki Kemudian bangsa-bangsa Wihur itu ya Mereka juga memiliki Aksara-Aksara yang Unik ya Sama Sama dengan Aksara-Aksara yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia ya Atau khususnya Provinsi Banten lah Karena kita bicara Banten ya Apalagi Banten itu Aksaranya itu sangat unik sekali Karena Sebagian besar Aksara Peguan Banten itu Mengadopsi ya Itu dari Huruf hijaiyah Arab Ya itu yang menarik Ya Mbak ya Jadi Untuk perkembangan Aksara sejauh ini Saya katakan Cukup pesat Cukup pesat Sampai kemudian hari ini Bisa kita baca bersama-sama juga ya Bu Aksara Oke Nah kalau Peguan tadi ada Pengaruh dari Arab ya Bu Gijia Iya Arab Apakah saat ini Kita masih bisa melihat Apa Aksara-Aksara Peguan itu Masih Mbak Berdasarkan data ya Yang saya dapatkan Kemudian saya membaca Beberapa tulisan-tulisan Dari pakar-pakar Budaya Banten ya Aksara Peguan Atau Peguan itu sendiri Itu masih tersimpan rapi di perpustakaan-perpustakaan nasional Jakarta Sebagian besar itu masih tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden Belanda Karena mengingat dulu Banten juga ya itu lama dijajah ya oleh Belanda ya sehingga naskah-naskah kuno ya itu banyak tersimpan rapi di Universitas Leiden Belanda Begitu Mbak Kalau di Bantennya sendiri ada? Kalau di Bantennya sendiri itu ada Tersimpan di beberapa Saya baca itu di beberapa-berapa Ini ya keturunannya para wali ya Para wali kemudian Kiai-Kiai Terakhir itu Di Kiai di pondok pesantren daerah Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah itu di daerah Pandeglang atau Mana itu ya Terakhir saya baca itu Dia masih menyimpan Dia masih menyimpan naskah kuno Yang bertuliskan Aksara Pegon Banten itu Jadi manuskrip itu banyak Tidak disatukan di dalam perpustakaan nasional Jakarta Tetapi ternyata manuskrip-manuskrip itu masih disimpan oleh beberapa Kiai-Kiai Yang dituakan lah istilahnya begitu ya Atau para pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang ada di Banten Tokoh-tokoh penting di Provinsi Banten Tokoh-tokoh agama penting di Provinsi Banten Karena tadi kalau kata Bu Marta bilang Pegon ini seperti huruf Hijaiya tapi dia gundul ya Bu Seperti huruf gundul Arab Hijaiya tapi tidak pakai harokat Tidak pakai harokat Berarti masih ada dan banyak orang yang bisa membaca Aksara Pegon Makanya huruf Aksara Pegon ini ya Itu kan karena berasal dari huruf Arab ya Hijaiya Arab Sehingga huruf Aksara Pegon ini hanya dipelajari pada pondok-pondok pesantren Dulu kan di daerah Jawa lah ya Kemudian daerah Banten juga demikian Makanya tidak semua kalangan itu mengenal Aksara Pegon Dan mungkin ini juga yang melatar belakangi Bahwa masyarakat Banten secara umum juga belum pada tahu Kalau Banten sebetulnya punya Aksara Pegon tadi Ini menarik Bu Kalau misalnya kita pengen baca secara komprehensif Selain mungkin ada di pondok-pondok pesantren tertentu di Banten Harus ke Leiden Harus ke Leiden dan ke Perpustakaan Nasional Jakarta Tersimpan di sana beberapa anak Itu pun tidak banyak Karena ada Kita anak bangsa Banten loh Arah asli Banten Itu tahun 1912 Kalau tidak salah itu Dia mengambil S3 Satu-satunya itu namanya Pangeran Hussein Jaya Diningrat Dia mengambil S3 Kebetulan di Universitas Leiden Belanda Dan disertasinya Dia bertuliskan terkait dengan Kritis terhadap sejarah Banten Dan salah satunya Dia meneliti terkait dengan Manuskrip yang berisikan Aksara Pegon Banten Nah itulah yang diawali Bahwa ternyata Aksara Pegon itu Masih ada loh Tapi karena tidak banyak yang mengetahui Sehingga manuskrip itu mungkin hanya disimpan Begitu saja Atau mungkin hanya bisa dipelajari oleh mereka Dari golongan-golongan pesantren Tertentu Oke golongan pesantren sekali lagi ya Menarik nih Apa bicara soal Banten Tapi sumber utamanya justru malah ada di Leiden Iya betul Ini menarik Nah kita hampir juga tidak pernah melihat Ada di fasilitas umum Misalnya Bu Aksara Pegon ya Iya Aksara Pegon Kemudian juga barangkali Perpustakaan kita punya Bu Perpustakaan Perpusda Saya tahu ya Informasi belum Mbak Belum juga Oke Ini artinya kalau kita ingin lihat Harus minta izin kepada para kiai Ini bentuknya seperti tetap Naskah Naskah Manuskrip Manuskrip ya Oke luar biasa Kita harus Jeda dulu Bu Nanti kita akan lanjutkan kembali Seperti apa Kemudian Adakah kemudian budaya yang dibawa juga Bu Dari Lewat Aksara Pegon Kemudian asal usulnya Kemudian Mengapa nih Bisa berkembang di Provinsi Banten Pemirsa tetap bersama kami Tentunya masih bersama dengan Ibu Martalena Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Berkini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!